Ya good people, kasus penembakan kucing bukan baru pertama kali terjadi. Dan penganiayaan kucing pun faktanya kerap terjadi. Banyak yang belum menyadari perilaku keji seperti ini bisa dipidana. Entah apa yang ada di kepala dan hati para pelakunya. Penganiayaan termasuk penembakan kucing sering adanya. Kasus yang pernah terjadi di kota Bandung misalnya. Kucing-kucing mati mengenaskan. Di kawasan Sesko TNI Marta Negara, penelusuran aktivis pencipta satwa mendapatkan. Kucing mati dengan luka tembakan. Penembaknya anggota TNI Bintang 1 saat itu. Puspen TNI sebut pelaku menembak kucing dengan alasan menjaga kebersihan. Sebagai sanksi, brickjen penembak kucing ini dimutasi. Juga pernah viral. Video perdebatan antara dua pria sempat ramai di media sosial. Dalam rekaman, salah satu pria menegur seorang pria lainnya karena telah menyiksa kucing. Pria yang ditegur membantah menyiksa. Namun, ia mengaku memang hendak membunuh kucing. Peristiwa terjadi di Serpong, Tanggerang Selatan ini berawal saat kucing liar dan anaknya yang memasuki area sekolah. Dipindahkan keluar sekolah oleh pelaku. Kucing disebut menyerang. Pelaku pun menginjak kepala kucing ini. Aksi kecil digagalkan petugas keamanan sekolah. Dan baru bulan lalu, Good People masih ingat. Peristiwa seekor kucing ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya penuh sayatan. Bahkan dipotong beberapa bagian dan dipaku ke pohon. Temuan kagetkan pemilik rumah sekaligus bikin geger warga perumahan Puncak Permata Sengkali, Dau Kabupaten Malang. Tersangka, tak lain ternyata adik tiri pemilik rumah yang tak suka dan kesal dengan kucing peliharaan kakaknya. Banyak yang belum menyadari hukuman menanti pelaku penelantaran bahkan penganyayaan seperti ini. Aturannya memayungi diantaranya Pasal 302 KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang peternakan. Juga PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan dan kesejahteraan hewan. Iya, selain peri kemanusiaan sebenarnya juga ada peri kehewanan. Artinya, maksudnya di sini adalah bagaimana hewan itu diposisikan sebagai rantai ekosistem lingkungan yang harusnya ditempatkan posisinya dilindungi. Apalagi kucing ya, karena secara sosiologis masyarakat Indonesia ini sangat senang sekali memelihara kucing. Dan tentu peristiwa tersebut jauh bertentangan dengan peri kehewanan tadi. Artinya sangat setuju ya dengan penganahan Pasal penganyayaan? Iya, jadi undang-undang kita ini sebenarnya cukup lengkap untuk melindungi hewan dari upaya penganyayaan. Perbuatan dalam pidana ini mencangkup perdagangan ilegal, penganyayaan, penyalahgunaan, hingga penelantaran dan perbuatan yang membuat satwa sakit, takut atau tertekan. Meliputi satwa peliharaan, juga yang hidup di jalan atau liyar. Warga pun wajib melaporkan jika melihat perlakuan seperti ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.